. Unggul dalam perhitungan suara, Real Count, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka didapuk sejumlah pihak sebagai pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Merujuk situs pemilu 2024 KPU Go ID pada Senin, 19 Februari 2024, pukul 19 WD atau rekapitulasi suara 588.890 dari 823.236 TPS, 71,53 persen, Prabowo Gibran meraih 58,58 persen, 56.373.413. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres, Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar, Amin, meraih 24,26 persen, 23.349.647. Sementara pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 17,16 persen, 16.512.329. Bersamaan dengan rekapitulasi suara yang terus dilakukan KPU melalui si rekap, beragam isu bermunculan di media sosial. Satu di antaranya soal Kabinet Indonesia Emas Besutan Prabowo Gibran. Dalam poster yang dibagikan, terlihat sejumlah tokoh politik dan negarawan yang mengisi jabatan, mulai dari Dewan Pertimbangan Presiden hingga jajaran Menteri dan Kepala Staff. Dewan Pertimbangan Presiden diisi oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Jokowi Dodo, Jokowi, dan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, SBA. Sedangkan pada jajaran Menteri terdapat nama-nama yang cukup populer, di antaranya Nusron Wahid yang menempati jabatan Kepala Staff Kepresidenan, Air Langga Hartarto sebagai menji bidang perekonomian. Selanjutnya, Erik Thohir sebagai menko bidang energi, investasi dan lingkungan hidup serta Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai menko bidang politik hukum dan keamanan. Sementara, nama Basuki Hadimulyono dan Sri Mulyani Indrawati tak ada dalam daftar Kabinet Indonesia Emas itu. Jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pun digantikan Wisnu Ardhana yang merupakan CEO perusahaan energi Indika Energy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!